Seorang bapak ditangkap saat reskrimpol restabe Semarang karena tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ironis penganiayaan dilakukan lantaran korban mengancam akan membunuh adiknya dan kerap membuat keonaran. Kejadian ini bermula saat korban pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian ditegur oleh adiknya. Tidak terima atas teguran, korban mengancam akan membunuh sang adik dengan membawa pisau. Mengetahui kejadian tersebut, ayah korban emosi dan memukul korban hingga tewas. Berdasarkan keterangan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku anaknya yang selalu bikin onar dan meresahkan masyarakat. Di meja itu abil besok, abil besok mau di sudutnya adiknya saya tanpa, pakai sama hukun, besok lepas, terus adiknya saya anak, itu adiknya saya sungguh pergi, pergi, ini biar sayang nanti kamu jangan ikut-ikut. Dan saya gitu. Lantas, dia anu, apa itu, dibiarkan sama saya, saya bila diri dan bila keluarga untuk keselamatan keluarga.